Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngahunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Nah, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali membahas sesuatu yang menarik lagi, yaitu siapa orang yang terkaya di dunia ini? Oke, suatu ketika pernah Warren Buffett, orang terkaya, kemudian pernah Bill Gates, pokoknya berganti-ganti ya. Terakhir, Elon Musk, pemilik Tesla dan SpaceX. Tapi terakhir ini, Elon Musk juga sudah digeser posisinya oleh pemilik Louis Vuitton. Nah, jadi tergantung masanya siapa yang paling kaya. Jadi nggak bisa bilang si A dan terus-menerus. Pak, apa sih gunanya Bapak mendiskusikan siapa orang terkaya? Nah, nanti dulu. Makanya jangan diskip video saya, karena ada pesan moralnya di balik video ini. Bukan sekedar memberitahu Anda siapa orang terkaya di dunia. Nggak penting buat saya. Memang kalau saya tahu yang paling kaya si A, saya dapat uang dari si A. Nggak juga kan, ya. Cuman ada sesuatu pesan yang penting di balik video ini. Oleh karena itu, dengarkan jangan diskip sampai akhir. Jadi begini, pada suatu ketika, ketika Bill Gates pada waktu itu adalah orang terkaya di dunia pada waktu itu ya. Kan saya bilang kan berubah-ubah ya. Dia ditanya sama orang, Siapa yang menurut Anda lebih kaya dari Anda sekarang ini? Sebenarnya Bill Gates pada waktu itu bisa saja menjawabkan, Saya tidak tahu. Setahu saya, ya menurut survei katanya saya yang paling kaya. Jadi, nggak tahu saya siapa yang lebih kaya dari saya gitu kan. Kan sederhananya begitu harusnya ya. Tetapi, Bill Gates menjawabnya dengan sebuah cerita. Nah, inilah yang menarik gitu ya. Ini sebenarnya cerita sudah lama. Dan tapi true story. Ini cerita dari Bill Gates gitu ya. Jadi begini, Katanya waktu Bill Gates masih belum jadi orang terkaya, Ya jadi orang biasa-biasalah gitu ya. Ketika dia mau pergi terbang dari satu kota ke kota lain, Di airport dia melihat seorang penjual koran. Anak kecil lah, anak remaja gitu. Dia mau beli korannya, Tapi dia nggak ada lagi, Apa ya istilahnya ya? Nggak pegang uang kecil gitu. Nggak ada uang kecil. Nah, ini ceritanya menarik ya. Kalau nggak ada uang kecil, Ya kasihlah uang besar. Tapi ya nggak tahu lah, Namanya juga cerita. Tapi ini katanya true story. Sehingga anak kecil itu bilang, Ya sudah lah, ambil aja nih. Baca aja, nggak apa-apa. Saya kasih gratis gitu. Huh, surprise ini Bill Gates. Karena tapi Bill Gates memang lagi nggak punya uang. Katanya pada waktu itu ya dia terima korannya. Oke. Kemudian, pada perjalanan kedua kali, Ketemu lagi dia dengan si anak penjual koran ini. Ketika dia mau beli koran, Terulang lagi dia tidak punya uang kecil. Padahal pertanyaannya sederhananya, Kalau nggak ada uang kecil, kasih aja uang besar. Udah lah, kasih kembalinya. Tapi entah kenapa bener-bener katanya dia nggak punya uang. Akhirnya si anak kecil ini dengan senyum, Ya sudah, ini buat Anda baca saja katanya ya. Waktu pun berjalan, Akhirnya Bill Gates menjadi orang terkaya. Setelah dia menjadi orang terkaya, Dia ingat itu anak kecil ya, Yang sebenarnya pada waktu itu perlu uang, Dengan cara menjual koran, Tapi rela memberikan koran kepadanya secara gratis. Padahal waktu itu, Anak kecil itu nggak tahu orang ini siapa gitu. Pokoknya ada orang yang nggak punya uang, Ya sudah, ini baca aja ini buat kamu gitu. Nah, ketika Bill Gates sudah jadi orang terkaya lah gitu ya, Dia suruh staffnya untuk ke airport, Yang dia pernah ketemu anak ini dua kali. Tolong cari anak ini yang begini, begini, begini. Setelah mencari-mencari, Akhirnya katanya ketemulah ceritanya. Setelah ketemu, Bill Gates menemui anak itu, Atau anak itu diundang ke kantornya. Saya lupa ya ceritanya. Kalau tidak salah diundang ke kantornya. Kemudian Bill Gates bertanya kepada anak itu, Anda kenal saya? Oke, kata anak itu. Siapa yang nggak kenal Anda? Anda kan Bill Gates, Seorang yang terkaya di planet bumi ini pada waktu itu ya? Bukan, maksud saya beberapa tahun yang lalu, Ingat nggak ketika Anda jualan koran, Anda pernah dua kali memberikan koran kepada seseorang Yang tidak punya uang kecil untuk membeli koran Anda? Anak itu berpikir sejenak, Kemudian Bill Gates langsung menjawab, Itulah saya. Saya mau mengucapkan terima kasih, Karena pada waktu itu, Meskipun Anda sedang susah, Anda mau memberikan koran yang harusnya Anda jual, Dan Anda dapat untung, Kepada orang yang Anda tidak kenal. Dan itu Anda lakukan dua kali kepada saya. Oh ya, kata anak kecil itu, Itu sudah menjadi kebiasaan saya. Oh, Bill Gates katanya terharu. Oh ya, kebiasaan? Oh iya. Saya senang menolong orang yang benar-benar memang nggak punya uang, Tapi karena dia mau baca koran, Ya sudah, saya kasih koran saya. Walaupun saya, Keuntungan saya berkurang. Tapi saya senang gitu ya, Bisa berbuat sesuatu untuk orang yang sedang membutuhkan, Meskipun saya juga butuh uang. Wah, yang namanya Bill Gates ini makin terharu gitu. Singkat cerita, Mungkin, mungkin, Gara-gara terinspirasi sama anak ini, Bill Gates akhirnya menjadi filantrofis yang terbesar. Filantrofis itu orang yang suka menyumbang-nyumbang untuk kegiatan sosial. Oke? Nah, Jadi ketika Bill Gates ditanya, Siapa orang yang sekarang ini menurut Anda lebih kaya? Bill Gates dengan santenya bilang, Anak kecil ini. Kenapa? Ketika anak kecil ini, Waktu datang saya tawarkan, Apa yang Anda mau dari saya? Dia menolak. Padahal Bill Gates bilang, Saya bisa memberikan kamu uang banyak. Apapun yang kamu mau minta, Saya kasih. Karena ini untuk membalas jasa kamu, Yang dulu kamu memberikan saya koran gratis, Ketika saya tidak punya uang. Sekarang mintalah sesuatu, Yang supaya saya bisa kasih Anda. Anak kecil itu menolak. Anak kecil itu bilang, Ya, mudah bagi Anda memberikan uang banyak kepada saya. Ya, tapi belum tentu mudah Anda memberikan uang atau barang, Ketika Anda sedang butuh uang atau barang itu. Tuh, Bill Gates lalu mendapatkan sesuatu pelajaran. Bahwa ternyata orang yang paling kaya di dunia adalah, Orang yang bukan bisa memberi dari kekayaannya. Itu mah semua orang kaya bisa. Walaupun ada juga orang kaya yang pelit. Tapi orang yang bisa memberi orang lain, Dari kekurangannya. Inilah orang terkaya di dunia. Nah, anak ini memberi dari kekurangannya. Alkitab pun sering memberikan contoh-contoh hal seperti ini. Misalkan janda yang memberikan tepungnya. Ya. Dan seterusnya. Banyaklah Anda lihat saja di Alkitab. Inilah orang-orang terkaya di dunia. Bukan diukur dari berapa banyaknya uang yang dia punya. Tetapi berapa kerelaannya berkorban untuk sesama yang sedang membutuhkan. Padahal dia sendiri sedang kekurangan. Nah, inilah hal yang harus Anda pelajari. Makanya dari awal saya bilang kan, Saya bukan sedang mendiskusikan siapa yang paling kaya di dunia. Tetapi pelajaran yang diserap oleh Bill Gates, Bahwa ternyata orang yang paling kaya di dunia itu, Bukan diukur dari jumlah uang atau pundi-pundi yang dia punya di bank. Atau berapa jumlah sahamnya, Atau berapa jumlah berliannya, Berapa mobil mewahnya, gitu ya. Itu semuanya gak ada artinya. Kalaupun Anda bisa memberi dari kekayaan Anda, Setiap orang kaya pun pasti bisa memberi dari kekayaannya. Walaupun, sekali lagi saya katakan tadi, Ada juga orang-orang kaya yang pelit, Udah kaya tapi tidak mau berbagi kepada sesamanya. Tidak berdampak. Nah, kisah ini memberikan kita suatu nilai, Atau pelajaran lah ya, setepatnya, Bahwa ternyata orang terkaya di dunia, Menurut versi Bill Gates, Dan saya juga setuju gitu ya, Bukan orang yang punya uang banyak. Tetapi orang yang pada keadaannya yang justru sedang kekurangan, Dia bisa berbagi dan berdampak, Buat orang di sekitarnya. Nah, Alkitab juga banyak mengajarkan contoh-contoh ini, Bahwa orang yang kaya, Bukan orang yang punya banyak uang. Ya, Orang yang bisa berbagi kepada orang lain, Ya, Mau dia kaya, Mau dia miskin, Apalagi kalau dia lagi dalam keadaan berkekurangan, Atau sedang membutuhkan, Tapi dia masih bisa berbagi, Kepada orang. Inilah orang terkaya di dunia. Maka dari itu, Tuhan pernah berkata, Kumpulkanlah hartamu di surga, Bukan di bumi, Karena di bumi, Nengat akan menghabisinya. Nah, Kisah anak kecil ini yang berbagi, Kepada orang, Yang ternyata orang itu adalah Bill Gates, Nah, Inilah anak kecil, Yang sedang mengumpulkan hartanya di surga. Itu pelajaran dari cerita ini. Ya, Tidak salah Anda mengumpulkan, Mengumpulkan harta di dunia, Apalagi kalau harta yang Anda kumpulkan itu, Untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Tapi sia-sialah Anda mengumpulkan harta, Tetapi, Uang itu Anda simpan sampai mati. Mati pun Anda nggak bisa nikmati. Ya, Dan Anda tidak pakai untuk pekerja, Mendukung pekerjaan Tuhan. Anda tidak pakai untuk membantu sesama. Dengan kata lain, Percuma Anda punya uang banyak, Tetapi tidak berdampak. Makanya, Meskipun Anda punya uang paling banyak di dunia, Tapi kalau kekayaan Anda tidak berdampak, Terhadap sesama, Maka Anda pada dasarnya, Bukan orang kaya. Dan mungkin, Jangan-jangan Anda tidak sedang mengumpulkan, Harta Anda di surga. Oke, Jadi demikian, Semoga ini mencerdaskan, Dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, Sahabat atau kerabat, Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.